Itu sama pacar gimana? Hah? Yang kemarin ditangkep udah komunikasi lagi belum sih? Komunikasi udah Tapi hubungannya masih enggak? Masih udah... Masih jalan gak sih hubungannya? Kita masih jalan hubungannya sama pacarnya? Komunikasi mas... Tapi untuk yang... Apa? Kedepannya Kedepannya udah... Kalau dia jodohnya Masih... Masih... Masih punya hubungan spesial? Atau hanya sekedar teman aja? Atau partner? Atau seperti apa? Hmm... Masih kampang-kampang itu sih Cuma hubungan dia sama... Dia baik Artinya belum ketemu juga nih Mbak? Iya Belum juga enggak? Kenapa Mbak? Musilahnya kan udah sama-sama di luar hubungan Hah? Nanti aja ketemunya Apakah takut kebawa ke lingkungan buruk lagi? Oh enggak dong Aku... Aku tahu dia gitu loh Jadi... Kalau seandainya dia... Enggak apa... Kan ada gosipnya pengedar lah Atau apa Kayaknya saya enggak mungkin Masalah dia Jadi saya tahu dia Tapi bukan pengedar Dia sama-sama pemakai Sama-sama Bakalan sampai nikah gak nih? Setelah bebas nih? Iya... Insya Allah kalau jodohnya Nanti masih pacaran lah ya Aduh Allah yang ngomongin dulu Ngomongin masalahin dulu Oh udah dikenalin ke keluarga ke anak-anak mungkin Tapi mereka... Tapi anak-anak itu udah kenal Bapak Iya Siapa Mbak Vita namanya Mbak Vita? Pacarnya? Tandri 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 Ini baru dari kalangan entertain juga kah atau? Enggak Bukan Dia orang biasa-biasanya Tapi memang sebelum ketangkep Ada rencana buat nikah gak sih Mbak Vita? Iya Serius Menjadikan hubungan iya Tapi kalau untuk menikah ya Kan nih kembali lagi semuanya Kita manusia bisa berencana Tapi kan Allah juga yang berat Cuma Insya Allah sih Ya kita entertain lagi Terus gimana? Rasanya udah ada yang lupa Udah berhubungan? Yang pertama kita alhamdulillah seneng banget Terutama kita mempunyai keluarga lebih cepat Terutama anak-anak yang mempunyai Itu aja sih yang paling lukuknya Karena mungkin saat masih ada wajib lapor atau sebagainya Mbak? Wajib lapor tetap ya Tapi di GAPAS Jadi sekarang kita Wajib lapornya tuh di GAPAS Jakarta Pusat Karena penjaget kita kan rupanya di Jakarta Pusat Sampai Karena Vita 18 Vita 16 Jadi jatuhnya udah PB Nah kalo PB itu kan ditambah integrasinya 1 tahun Bebas Purni kita kan nanti ini Oktober 2021 Tapi karena Vita PB Orusan PB Jadi ditambah 1 tahun aja untuk wajib lapornya Gapas Bisa jadi GAPAS Purninya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya